Intro Halo pemirsa apa kabar anda Kembali kami perbaru informasi anda di Jakarta, Jakarta Bersama saya Jeffrey Aldino Regang informasi hangat dan juga berita menarik Telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami Dan berikut diantaranya Aksi Tauran II Kelompok kemaja bersenjata tajam Di akses pemukiman warga Cipinang Timur Intro Ratusan jiwa korban kebakaran di Tambora Terpaksa tinggal di tenda pengungsian Ribuan kesilat gelar latihan bersama Sekaligus penseleksian untuk atlet pelat dan DKI Dan pemirsa inilah Jakarta, Jakarta selengkapnya Pemirsa kita buka Jakarta, Jakarta kali ini Dari informasi aksi Tauran Antar Dua kelompok remaja bersenjata tajam Terjadi di akses pemukiman warga Di Cipinang Timur Selain bersenjata tajam Puluhan remaja ini juga mempersenjatai diri Dengan batu dan kayu Untuk pelukai lawannya Dua kelompok remaja ini terlibat aksi Tauran Di akses perumahan warga Tepatnya di Jalan Cipinang Timur Pulau Gadung, Jakarta Timur Kedua kelompok saling berteriak dan saling serang Menggunakan senjata tajam berukuran besar Para pelaku juga mempersenjatai diri Dengan benda tumpul seperti batu dan kayu Saat kejadian Warga tak berani keluar Karena khawatir menjadi korban salah sasaran Warga yang resah berharap polisi Agar melakukan penangkapan terhadap para pelaku Agar aksi serupa tak lagi terulang Arista Darmawan, Elisinta TV, Jakarta Pemeriksaan petugas terminal grogol Melakukan pemeriksaan terhadap Kesiapan fisik dan surat izin armada Angkutan kota Pemeriksaan dilakukan untuk menjaga Kenyamanan dan keamanan para penumpang Guna memberikan kenyamanan kepada penumpang Yang menggunakan armada angkutan kota atau angkot Petugas terminal grogol Jakarta Barat Memeriksa kesiapan armada dan fasilitas kendaraan Selain mengecek kesiapan armada Petugas juga memeriksa kesuaian terayek Dengan izin armada angkutan kota Yang disepakati sebelumnya Ada sarana ruang parkir Yang melayani rute Ben Hill grogol Seperti Jack M54 Maupun yang sekarang kita lihat di belakang ini adalah Jack 30 Grogol Roxy dia Melintas ke Roxy sampai ke grogol Arahan yang kami Sampaikan kepada pengemudi Yang pertama agar berhati-hati Dalam menjalankan kendaraan operasionalnya Mengantarkan masyarakat Dari tempat satu tempat Ketempat tujuannya Yang kedua tetap prokes Kepada penumpangnya Yang masuk ke dalam kendaraan tersebut Dan tak kalah pentingnya adalah Kami himbo juga kepada para pengemudi atau driver Tidak lagi Tidak lagi Membayar Atau masyarakat Masyarakat itu membayar dengan uang kas Uang kes ya Wajib dengan kartu Yang ditunjuk oleh pemerintah Pihak terminal juga menghimbau penumpang Yang menggunakan angkutan kota Untuk menggunakan e-money Para supir angkut juga dilarang Untuk menerima pembayaran Dalam bentuk uang tunai Kita beralih ke informasi lain Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI mengusulkan Pada pemerintah Singapura Dan otoritas Hong Kong Untuk menaikan upah pekerja asal Indonesia Usulan dibuat karena Sudah bertahun-tahun Upah pekerja migran Indonesia Di kedua negara ini Tidak mengalami penyesuaian Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI mencatat Sejak tahun 2017 Ada 67.953 orang Pekerja Indonesia di Singapura Dan 414.069 orang di Hong Kong Ironisnya Pemerintah Singapura Tidak mengatur besaran upah Pekerja asing domestik Namun menyerahkan pada Kesepakatan antara Pekerja dan pemberi kerja Akibatnya Pekerja migran Indonesia Hanya mendapatkan upah 550 dolar Singapura per bulan Karenanya BP2MI Mengusulkan adanya Kenaikan upah minimum Bagi pekerja migran Indonesia Kepada pemerintah Singapura Dan Hong Kong Untuk Singapura Dari 550 dolar Singapura Menjadi 750 dolar Singapura Bagi pekerja yang belum berpengalaman Sedangkan pekerja yang sudah berpengalaman Dari 550 dolar Singapura Menjadi 950 dolar Singapura Sedangkan di Hong Kong Diusulkan dari 4.370 dolar Hong Kong Menjadi 4.730 dolar Untuk pekerja yang berpengalaman Dan dari 5.500 dolar Hong Kong Menjadi 6.000 dolar Hong Kong Ditambah tunjangan makan Senilai 1.196 dolar Hong Kong Bagi pekerja yang sudah berpengalaman Untuk itu BP2MI Memiliki pandangan mendorong Sudah saatnya pemerintah Indonesia Melalui KBR di Singapura Melakukan penyesuaian Besaran upah Dan membedakan Besaran upah bagi pekerja migran Indonesia Yang belum memiliki pengalaman Atau pekerja migran Indonesia baru Dengan pekerja migran Indonesia Yang telah memiliki pengalaman Atau pekerja migran Indonesia Yang melakukan terpanjangan kontak BP2MI akan berkoordinasi secara intensif Dengan Konsulat Jenderal Negara Singapura dan Hong Kong Agar kenaikan upah pekerja migran Indonesia Bisa disetujui tahun ini Dari Jakarta, Revelinopole Melay El Sinta TV Pemirsa Usaha Jeda Jakarta Jakarta akan hadir kembali Dengan ragam informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati